Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, M.G. Mavus. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua di masa pandemi ini? Apakah kalian sehat walafiat? Ya, semoga kalian masih sehat walafiat saja dan selalu diberikan rezeki. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau coba ngebahas yaitu tentang satu smartphone ini yang sebenarnya smartphone ini sudah lama keluar. Tapi menurut saya ini bisa jadi satu rekomendasi smartphone untuk kalian yang sekolah daring, untuk kalian yang sedang, yang seneng banget main game tapi hanya minim budget, kalian bisa beli smartphone ini. Yaitu smartphone ini adalah Redmi 8. Oke teman-teman, ini adalah smartphone Redmi 8. Smartphone dari Redmi yang keluaran di awal tahun kemarin. Dan smartphone ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Karena kenapa? Salah satunya yaitu adalah karena baterainya yang besar yaitu 5000 mAh. Dia bisa tahan hingga 2 harian. Dia pakai Snapdragon 439 yang memang dituju untuk performa baterai. Dia untuk keirit-iritannya. Jadi kita langsung bahas saja untuk smartphone ini teman-teman ya. Let's go! Untuk desain smartphone-nya sendiri teman-teman semua, saya cukup impresif dengan Redmi mau mengeluarkan smartphone dengan desain seperti ini ya. Ini desainnya cantik banget ya. Karena belakangnya sudah mengkilat seperti ini, seperti kaca. Namun ini bukan kaca, masih polikorbonat. Yang benar-benar terlihat lebih elegan dibandingkan smartphone dengan rentan harga yang sama yang keluar saat launching Redmi 9 ini teman-teman. Ya bahannya glossy, polikorbonat seperti ini. Dengan menyusun modul 2 kamera di belakangnya. Di atasnya ada flash. Ada 2 kamera yang di belakang. Dan ada tulisan Redmi dan fingerprint-nya. Itu menyusun vertikal seperti itu. Keren dan rapih teman-teman semua. Oke teman-teman, di sisi sebelah sini itu ada tombol volume, up and down, dan apa namanya tombol power aja teman-teman semua ya. Untuk di sisi bawahnya dia ada speaker ya. Dan ada port USB Type-C. Juga ada mic dan ada 3,5mm jack audio teman-teman semua. Untuk di bagian atasnya dia ada mic sekunder untuk noise cancelling. Dan ada IR blaster ya. Itu infrared blaster yang bisa untuk remote. Di Redmi 9 ini kalian bisa menggunakannya untuk remote gadget apapun yang ada di rumah anda. Terpasuk AC dan TV teman-teman semua. Slot SIM card-nya sendiri itu kayak gini ya. Dia nggak hybrid. Dia bisa menggunakan 2 nano SIM dan 1 microSD. Jika kalian kurang dengan memori internal yang 64GB atau 32GB. Kalian bisa ekspansi menggunakan microSD. Tanpa harus mengorbankan dual SIM card kalian. Oke teman-teman. Untuk sensor box-nya sendiri dia sudah lengkap. Sudah ada sensor akselometer. Sudah ada sensor cahaya. Sensor jarak dekat. Sensor orientasi. Sudah ada gyroscope juga. Walaupun gyroscope-nya masih virtual ya teman-teman semua. Ada juga sensor magnet. Dan ada sensor suara. Dia cuma nggak punya sensor suhu dan sensor tekanan. Karena dia memang nggak anti air ya teman-teman semua. Sudah cukup lengkap. Sudah cukup bagus untuk rentan harga 1 jutaan. Untuk baterainya sendiri smartphone ini dia sudah support yaitu 5000 mAh baterai ya teman-teman semua. Itu baterai yang sangat awet dan sangat irit. Dia bisa tahan sehingga 2 harian. Kalian bisa lihat di tabel berikut yang saya berikan. Itu adalah konsumsi daya tahan baterainya. Dan baterai dari smartphone ini itu bisa dicat sebenarnya menggunakan 18W fast charging-nya. Tapi di paket pembeliannya itu tidak disediakan. Hanya ada yang 10W aja yaitu 5V 2A. Dan jika kalian ingin membeli aftermarket-nya. Eh bukan aftermarket ya. After sales-nya kalian bisa beli di Xiaomi Center-nya. Dengan harga 100 ribuan aja kalian sudah bisa dapat fast charger yaitu 18W yang support di smartphone ini teman-teman semua. Untuk skor Antutu-nya sendiri dia bisa menghasilkan skor Antutu yaitu 100 ribu. 100 ribuan lebih sedikit ya teman-teman. Sudah cukup lumayan banget. Untuk smartphone harga 1 jutaan ya. Mengingat dia hanya menggunakan prosesor Snapdragon 439 dengan fabrikasi 12nm ya teman-teman semua. Hanya menggunakan Cortex-A53. 8 Cortex-A53. Ini untuk di grafiknya ya. Bermain PUBG di Redmi 8. Ini ada di Smooth Medium. Terus Balance Medium. SD nggak bisa ya. Jadi cuma mentok di Balance Medium. Oke saya coba main. Untuk di Balance Medium dan Colorful. Oke. Ya. Ini. Saya pakai di Balance Medium. Oke. Kita langsung coba main aja teman-teman ya. Oke teman-teman. Ini kita bisa lihat nih. Di sini. Di game PUBG ini. Wah. Pas di sini itu berapa fps tuh. Tuh. Dia. 27 fps. Wah. Lumayan ya. Waktu pas lagi terjun payung ini yang gak turun. Nah. Di permainan ini sebenarnya enak ya. Nggak. Apa namanya. Nggak ada patah-patah gitu. Masih agak lancar sih untuk main di sini. Di smartphone ini mungkin hanya grafiknya aja yang agak kurang menarik ya. Seperti kesannya. Masih banyak sekali kayak detail-detail yang kurang gitu. Masih kayak kartun gitu gambarnya jadinya. Tapi gak masalah sih. Yang penting gameplaynya asik nih. Lihat di sini juga. Di speedboot ini detailnya masih bagus juga. Tuh. Detail-detail kayak speedbootnya. Lumayan sih masih oke. Masih oke banget. Di laut. Berenang. Kayak gini nih. Sebenarnya ya. Bener-bener masih support lah sebenarnya. Masih enjoy banget gitu. Untuk main game PUBG ini di Redmi 8. Ini bisa lihat nih. Saya main di speedboot ini. Cuman lautnya gitu kan. Kayak. Kayak gimana gitu. Perasaan lautnya kurang. Detailnya kurang keren lah gitu. Cuman udah cukup lancar. Dan bisa dilihat. Dari tadi main itu minim banget. Minim banget sama. Frame drop ya. Cukup bagus lah teman-teman semua. Dan recommended. Untuk kalian yang pemula. Pengen main game. Dan punya budget sedikit. Ya smartphone inilah cocok. Tuh. Lumayan banget. Cocok. Oke untuk mobile engine sendiri. Ini bisa di grafis tertinggi ya. Enggak sih. Enggak tertinggi. Grafis tinggi aja. Dengan mode HD. HD bisa. Dengan mode HD. Dan fps nya. Tinggi ya. Untuk di game mobile engine sendiri. Lihat kalian lihat. Ini gak ada frame drop sama sekali. Dan lancar jaya. Bener-bener recommended banget. Untuk main di smartphone ini ya teman-teman. Untuk setup kamera belakangnya. Teman-teman semua. Dia menggunakan kamera belakang. Yaitu sebesar 12MP. Dengan bukaan 1.8. Dan kamera sekundernya yaitu kamera deep sensor. Kamera deep sensor nya itu 5MP. Bisa menghasilkan video dengan Full HD+. Dan juga resolusi videonya lumayan ya. Hanya dia tidak ada stabilisasinya aja teman-teman semua. Di 30fps. Jadi cukup menarik. Untuk kamera di harga 1 jutaan. Tinggal nanti kita lihat aja langsung. Bagaimana hasil dari kameranya. Di depan. Kamera depan maupun kamera belakangnya. Teman-teman semua. Kita langsung lihat aja. Hasil dari perekaman dan foto-fotonya. Ini adalah hasil perekaman kamera depan di Redmi 8. Ini hasil perekamannya di malam hari ya teman-teman semua. Kalian bisa nilai bagaimana suaranya. Bagaimana detail gambarnya. Kalian bisa lihat ini. Warnanya sih kalau malam hari enggak begitu terang ya menurut saya. Kalian bisa nilai aja. Oke teman-teman semua. Ini adalah hasil perekaman di kamera belakang Redmi 8 ketika malam hari ya. Kalian bisa nilai sendiri. Bagaimana hasil dari kameranya sendiri. Kalian bisa lihat ya teman-teman semua. Ini saya merekam di Full HD. Oke teman-teman semua. Ini adalah hasil perekaman kamera belakang di Redmi 8 ya. Teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Bagaimana hasil dari suaranya. Dan dari kameranya sendiri. Stabil atau tidak. Bagaimana detailnya. Kalian bisa nilai sendiri. Oke saya akan switch di kamera depan ya. Ke kamera depan. Oke teman-teman semua. Ini saya merekam menggunakan kamera depan Redmi 8 ya teman-teman semua. Bagaimana hasil dari kameranya. Kalian bisa nilai sendiri. Baik dari stabilisasinya. Dari warnanya. Saturasi warnanya. Dynamic range-nya. Kalian bisa lihat. Bagaimana hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri. Oke teman-teman semua. Bagaimana tadi sudah melihat detail dari smartphone ini. Kalian bisa membelinya di toko offline atau toko online yang saat ini. Dan harganya sekarang sudah turun. Harganya sekarang. Kisaran harga di Rp1.700.000 teman-teman semua. Kalian bisa punya smartphone dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Dan juga baterai 5000 mAh. Dan juga memakai chipset Snapdragon 439 yang irit baterai teman-teman semua. Kalian bisa beli smartphone ini sekarang juga. Atau nanti ya terserah kalian sih mau beli jangkapan. Tapi saya sangat merekomendasikan smartphone ini. Untuk kalian yang memang pemula. Dan pengen main game. Atau pengen banget untuk punya smartphone yang lengkap. Dengan hasil kamera yang juga gak jelek-jelek amat. Kalian bisa beli smartphone ini teman-teman. Oke. Intinya saya sangat rekomendasikan smartphone ini untuk kalian semua. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe channel ini. Supaya channel ini terus berkembang dan maju. Dan kalau kalian mau kasih saran saya untuk mereview apa. Silahkan komen aja di kolom komentar teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.